dan setelah berhasil terwasa, ketemu menanyakan seperti ini oke, jumpa lagi bersama gue, masyarakat melakbar di channel lagbarid oke, pada video kali ini gue bakalan sering lagi kalian yaitu loading screen free fireman versi 2 di T90 di T7 dan pertama yang kita akan gunakan kali ini yaitu tema sesuai requestan kalian yang di video sebelumnya yaitu tema dari Aima Kimetsu no Yaiba ya guys ini adalah tema sesuai requestan kalian yang di video sebelumnya jadi untuk video kali ini sudah gue buatin the file-nya ya guys oke, gue dapet engin dan disini untuk kalian yang mau download file loading screen-nya silahkan kalian download saja di deskripsi video ini untuk file-nya berada di paling atas dan untuk website-nya kita menggunakan website mediafire agar kalian saat melakukan download file menjadi lebih mudah ya guys dan disini untuk kalian yang baru gabung di channel ini jangan lupa gil tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan saya upload video terbaru seputar info-info yang menarik guys oke disini kita langsung saja ke dalam tutorial cara menggunakan loading screen free fireman-nya oke disini kita sudah masuk ke dalam tutorial cara menggunakan loading screen free fireman versi 2 di T90 di T7 dan untuk tema yang kita akan gunakan kali ini yaitu tema sesuari kesan kalian yang di video sebelumnya yaitu tema dari anime Kimetsu no Yaiba ya guys ini adalah tema sesuari kesan kalian yang di video sebelumnya jadi di video ini sudah gue buatin untuk file-nya dan disini untuk kalian yang mau download file-nya silahkan kalian download saja di deskripsi video ini untuk file-nya berada di baling atas dan di website-nya kita menggunakan website media fire agar kalian saat melakukan download file menjadi lebih mudah ya guys dan disini untuk aplikasi yang diberikan sebagai media pengekseran file dan juga perpindahan file kita menggunakan aplikasi zarchiver jadi disini untuk kalian yang mau download aplikasinya silahkan kalian download saja di playstore secara gratis untuk ukuran dari aplikasi zarchiver ini sekitar 4 sampai 10 mbaan tidak terlalu besar untuk ukuran aplikasinya karena sesuai fungsinya lah yaitu cuma sebagai pengekseran file oke disini untuk kalian yang sudah download semua bahan-bahannya silahkan kalian buka yang pertama aplikasi zarchiver oke silahkan kalian buka tampilan awal dari aplikasi ini akan seperti ini disini kalian cari aja file yang sudah kalian download di deskripsi tadi atau file loading screennya nah biasanya setelah kalian download file itu masuknya ke folder download ke folder ini biasanya masuknya karena kalian juga mendownloadnya melalui website mediafire.chrome dan otomatis sudah masuk ke bagian folder download ya guys dan disini punya kode dari folder download ini sudah gue pindahkan ke dalam folder konten jadi itu foldernya gue sudah ke sub sendiri atau bisa dibilang buat sendiri khusus konten free firemax ini dia jadi folder ini khusus konten dan untuk punya kalian silahkan kalian cari aja di bagian folder download sudah pasti masuk ke bagian sini dan disini nama file dari loading screennya yaitu loading screen free firemax tema anime kimetsu no yaiba ini adalah nama file dari loading screennya dan untuk ukurannya dari file-nya yaitu sekitaran 11mb ya guys dan disini untuk kalian yang sudah menemukan file yang masih berbentuk dokumen atau zip ini silahkan untuk kalian itu harus melakukan pengekstrakan file terlebih dahulu nah untuk cara melakukan pengekstrakan file disini sangat gampang sekali cukup kalian klik saja file yang satu kali oke lalu kalian ekstrak disini nah disini disini disuruh masukkan password untuk passwordnya ini dia kurut besar semua ya guys viral eh salah ngetik oke viral seperti ini untuk passwordnya silahkan kalian perhatikan baik-baik dan setelah kalian berhasil memasukkan password kalian klik ok di bagian tengah dan tempatnya saya ada folder tambahan di bagian paling atas yaitu folder hasil ekstrak ini adalah folder loading screen free firemax tema anime kimetsu no yaiba folder hasil ekstrak ini dia silahkan kalian buka aja dan setelah kalian buka ternyata ada dua file yang pertama file ada atau file loading screen yang mau kita pasangkan dan dua yang kedua yaitu file info ya guys atau bisa kita sebut sebagai file pendukung untuk login oke disini gue contohkan untuk cara pasang yang ke bagian file info terlebih dahulu ke file info ini silahkan kalian tekan lama seperti ini lalu kalian salin masuk ke bagian atas ke bagian loading screen yang ada garis sejauhnya lalu kalian ke memori berangkat oke ke memori berangkat setelah itu kalian ke folder atroid ke folder data cari yang namanya comdts free firemax ini dia ke folder files folder content charge folder compulsory dan folder android oke untuk file info kita taruh di bagian sini kita klik tombol larunan hijau di pojok kanan bawah kita cendang melakukan semua file klik ganti oke disini setelah kita berhasil memindahkan yang bagian file info kita kembali ke file yang sudah kita download tadi ini dia ke folder selek serak ya guys kita akan pasangkan yang bagian file ad atau loading screennya itu cara pasangnya sama aja cukupkan dengan lama lalu kalian salin masuk ke bagian atas ke bagian memori berangkat ke folder android ke folder data kita cari yang namanya comdts free firemax ke folder files ke folder content charge ke folder compulsory ke folder android itu yang terakhir ke gameset bundle ya guys ini dia oke untuk file ad atau loading screennya kita taruh di bagian sini kita klik tombol larunan hijau di pojok kanan bawah kita cendang melakukan semua file klik ganti oke disini untuk kalian yang sudah memindahkan semua file nya langsung saja kalian buka game free firemax nya untuk pastikan apakah sudah berhasil atau belum terloading screennya oke disini kita sudah masuk ke dalam game free firemax nya dan disini kita akan melihat apakah sudah berhasil atau belum terloading screen yang sudah kita pasangkan tadi ya guys kita masih loading kita tunggu aja untuk loadingnya tidak begitu lama oke terima kasih disini kita akan mencoba untuk login ke bagian lobby apakah ada bug terdeteksi atau tidak kayaknya ini aman-aman aja ya guys oke mungkin disitu video kali ini semoga kalian suka dengan videonya jangan lupa share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga udah tau apa yang kalian tau oke see you next video selamat menikmati